Yang insya Allah kita sama-sama menyaksikan pada siang hari ini prosesi syahadat yang akan dilakukan oleh saudari kita, Aurora Kifonia. Apakah panggilannya pada siang hari ini, tanggal 24 Juni 2020 di Festi Nur Ikhlas Pasar Sayuwa Bukit Tinggi? Sebelum kita memulai inti dari acara kita, mendengarkan syahadat dari saudari kita sebagai tanda bahwa beliau menurut Ketama Islam pada siang hari ini, dan dapat jamaah semuanya, minta-minta dua orang dari orang tua kita jamaah yang berkenan untuk bisa menjadi saksi prosesi syahadat seolah Bukit Tinggi Puan pada siang hari ini. Saudari Bukit Tinggi Puan, kami ingin kembali bertanya, apakah benar saudari Bukit Tinggi Puan dengan yang ikhlas, bermiat tanpa ada paksaan untuk memelukkan Al-Islam? Terima kasih. Kalau begitu, silakan ikuti syahadat yang saya lakukan, apa yang saya lakukan, silakan dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad benar utusanku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Adillah. Dengan demikian, maka saudari kita, Yifon, sah menjadi seorang musliman. Kami ingin sampaikan kembali benda tanya, sebagaimana kami sudah disampaikan oleh pengurus masjid. Saudari kita, Yifon, lahir di Jakarta, 12 Juni 1997, agama asal Kristen dan pekerjaan swasta. Hari ini, tanggal 24 Juni 2020, saudari Aurora, California, Bucianak, Ersa menjadi saudari kita. Sehak kita dan seiman baik kita. Maka sama interaksi kita dengan saudara kita, seiman lainnya, kewajiban baik kita untuk membimbing beliau, mengarahkan beliau kita sebaik-baiknya. Setiap bimbingan yang kita lakukan, insya Allah berlimpah pahala dari kita. Maka bagi saudari kami, Yifon, jaga sikap kita dari sekarang, saudari Yifon. Kenapa demikian? Karena setiap yang sudah Yifon lakukan, akan berbalas kebaikan atau dosa. Kalau itu yang kita kediakan baik, maka berbalas pahala dari Allah. Kalau yang kita kediakan buruk, berbalas dosa dari Allah. Sedangkan apa yang kita lakukan selama ini, seluruh kita masuk Islam, insya Allah semuanya diampuni oleh Allah SWT. Maka hari ini, mulai ke depan, jaga sikap, jaga amat. Mudah-mudahan sementiasa yang dilakukan itu, hanyalah kebaikan-kebaikan. Sampai akhir hayat nanti, Allah ma'amin, amin. Ya Allah, kita bersama, karena jamaah, kita beri nama saudari Yifon ini dalam Islam dengan nama Adika. Dengan nama Adika. Adika. Adika itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang ikut membelah agama Islam bersama Rasulullah SAW dulu. Dan mereka sentiasa menjadi wanita-wanita yang diburu sebagai pendaki hidup bagi sahabat-sahabat Rasulullah yang laki-laki. Ya, namanya Adika. Jadi nama ini silahkan dipakaikan, tapi dalam nama Islamnya kita bagikan Adika. Nanti kalau prosesnya mau dipakai, silahkan. Itu mungkin Bapak Ibu Mahimahullah yang bisa kita lakukan hari ini kepada saksi. Dan itu silahkan untuk bisa beratangani surat penyata ini. Dan selepas ini, Bapak Ibu jangan lupa dulu. Kita selamatkan dulu saudari kita. Kita bahagikan hatinya. Ya, kita senangin dia karena beliau adalah keluarga kita sekarang. Kalau mau foto-foto juga tentu sangat pilihan atas, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.